Intro Halo, halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu kembali. Berjumpa dengan saya, pemandu acara Anda, Randy Wicaksana dalam program VOA Global Report from New York City. Kita ke berita yang pertama, pemirsa. Trump dan Biden, keduanya sama-sama menggalakkan keamanan terkait dengan operasional aplikasi TikTok di Amerika Serikat. Tapi ternyata, jelang pemilu, keduanya justru memanfaatkan media sosial ini untuk menjangkau para pemilih muda dan juga Gen Z. Selengkapnya kita simak laporan dari Virginia Gunawan, berikut ini. Kandidat Presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden Donald Trump gabung member medsos TikTok awal Juni lalu. Sementara Presiden Joe Biden, sejak Februari, telah lebih dulu meramaikan TikTok. TikTok, yang sering disoroti kedua capres, kini jadi media sosial pilihan para kandidat Presiden jelang pemilu November mendatang. Baik Biden maupun Trump mendukung pelarangan TikTok di Amerika Serikat atas kekhawatiran keamanan karena hubungan induk perusahaan TikTok ByteDance dengan pemerintahan Tiongkok. Tapi dengan 170 juta pengguna di Amerika Serikat, di mana 44 persennya berusia 18 hingga 29 tahun, TikTok punya peluang yang sangat besar untuk menjangkau para pemilih muda. Meski semakin banyak pemilih Amerika yang memperoleh berita mereka dari media sosial, tapi mereka punya alasan lain untuk menggunakan TikTok. Ketika kita tanya tentang sebabnya untuk menggulangkan situs ini, saya pikir entertainment adalah sebab yang paling penting untuk setiap satu dari mereka. Dan terutama untuk TikTok, entertainment adalah sebab yang besar, dan berita itu bukan sebab yang paling penting untuk menggulangkan situs ini. Tapi pengguna TikTok tetap terpapar konten berita, terutama lewat konten opini atau humor tentang peristiwa terkini. Berbeda dari Facebook atau Instagram, yang kebanyakan kontennya dibagikan oleh teman atau keluarga. TikTok yang paling komentar adalah orang lain yang tidak tahu secara-cara. Algoritem menghidupkan orang lain lebih daripada menikmati seseorang yang spesifikasi. Ini sangat-sangat untuk akun sosial media sosial, meskipun itu akun presiden atau presiden yang sebelumnya, untuk mendapatkan banyak pengetahuan di seseorang yang sangat terbuka dan kaotik dari presiden sosial media sosial. Membangun jangkauan dan reputasi influencer atau pemengaruh adalah kunci, menurut pakar pemasaran. Anda harus memiliki beberapa suara yang menunjukkan mesej itu. Influencers juga memiliki hubungan dengan berikutnya. Mereka lebih berpercaya daripada politik. Anda harus menemukan cara untuk menunjukkan mesej Anda, dan menjelaskan kenapa Anda akan menjadi presiden yang lebih baik dengan cara yang akan memiliki maksimal dan tidak menyerang orang-orang di platform ini yang mereka datang untuk menyenangkan. Mereka tidak datang untuk mendengar ad-ad politik Anda. Selain pengguna yang bertambah signifikan, riset social media today menunjukkan, pengguna medsos mengonsumsi Instagram Reels, medium video pendek serupa TikTok, selama 17,6 juta jam per hari, sementara TikTok ditonton selama 197,8 juta jam per hari. Dari Washington DC, Virginia Kunawan, dan tim POA. Pemirsa, siapa di antara Anda yang di keranjang belanjaan e-commerce-nya udah penuh? Di berita berikut ini kita akan menyimak bagaimana ternyata media sosial yang sangat populer memicu tren orang-orang untuk terus berbelanja, yang seringkali malah berujung ke pengeluaran yang tidak sehat. Apakah Anda salah satu pengguna setiap paylater? Hati-hati. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. Ini diakui seorang warga New York kepada TV ABC. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri. Tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, Medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. Dihadapkan pada rumpu tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling mendukung bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja berlebihan. Beragam tren untuk berhemat disebar luaskan lewat TikTok dan media sosial lainnya. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. Alicia mengatakan, seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Usai jeda, pemirsa kita akan disapa oleh Arianna Budianto dari Washington DC di segmen Hello Prenner. Selengkapnya, Anne silahkan ada berita apa? Ya sehabis ini saya ajak Anda melihat pengaruh kecerdasan buatan di dunia kerja. Apakah ini membuat para pekerja Amerika khawatir? Dan bagaimana dengan diaspora Indonesia di sini? Stay tuned di VOA Global Report. Pemirsa giliran saya, Ariad Nebudianto di Washington DC menemani Anda dalam VOA Global Report. Di segmen ini saya ajak Anda melihat prediksi wajah bursa kerja di Amerika. Di tengah maraknya kekhawatiran akan AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang khawatir, tapi tak sedikit pula yang optimis dengan hadirnya AI di dunia kerja. Menurut riset US Career Institute tahun 2024, bidang kerja yang aman dari ancaman AI termasuk sektor perawatan kesehatan, pendidikan, industri kreatif, dan layanan pribadi. Dari bidang tadi yang terbanyak dibutuhkan di Amerika Serikat, termasuk nurse practitioner atau magister perawat, koreografer, asisten dokter, dan konselor kesehatan mental. Berbagai studi dan survei lainnya juga menunjukkan pro dan kontra penggunaan AI di dunia kerja. Juga tentunya kekhawatiran warga Amerika akan kelangsungan karir mereka. Jadi bagaimana dengan para profesional diaspora Indonesia yang sebagai pendatang sudah mengalami berbagai tantangan untuk bisa berkompetisi dan berkarir di negara ini? Yuk kita lihat pengalaman dan tips dari mereka. Canggihnya kecerdasan buatan meningkatkan kecemasan akan masa depan pekerjaan. Menurut survei YouGov tahun 2024, 36 pekerja tetap dan paruh waktu di Amerika cemas, AI akan merebut pekerjaan mereka. 43 persen khawatir berkurangnya jumlah pekerjaan. Sementara di antara pekerja yang sudah menggunakan AI, 20 persen sangat khawatir risiko perubahan karir. Jangan dari bahawa-bahan yang kapal menjadi tersebut Terima kasih telah menonton! Laporan World Economic Forum menyebut 85 juta pekerjaan pada tahun 2025 akan terpengaruhi kecerdasan buatan. Tapi secara bersamaan AI akan menciptakan 97 juta lapangan kerja baru. Bidang keuangan dan akuntansi yang ditekuni Olivia Ranakusuma 20 tahun lebih disebut sebagai salah satu yang terimbas. Setelah perusahaannya melakukan otomasi, ini pengalamannya. Setelah implementasi bot itu selesai dengan sangat-sangat berat hati, saya itu harus menyampaikan ke dua staff saya bahwa pekerjaan mereka itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah digantikan oleh bot. Itu amat sangat berat. Tapi alhamdulillah perusahaan kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk mencari pekerjaan lain. Jadi mereka dapat pekerjaan lain di branch. Tapi di other on the other flip side, kebaikannya adalah orang-orang yang punya keinginan, kemampuan, dan minat untuk retooling themselves. Karena kan mereka tahu ya pekerjaan yang rutin-rutin itu akan digantikan cepat atau lambat. Terutama yang entry level gitu ya? Terutama yang entry level seperti data entry, journal entry, invoices. Jadi mereka pada saat kita implement bot itu, kan mereka ikut proyeknya. Mereka belajar. Kita kerja dengan orang IT, kita kerja dengan orang teknologi. Mereka mengerti how the system works gitu ya. Dan pada akhirnya, orang-orang inilah yang di tim saya adalah orang yang menurut saya nantinya akan amat sangat dibutuhkan. Mereka mengerti data, mereka mengerti sistem, mereka mengerti otomasi. Penguasaan AI sebagai satu cara menjamin kelangganan pekerjaan juga diyakini Haris Kuncoro, arsitek di Baltimore, Maryland. Kalau bagi saya, sebetulnya AI itu tidak akan menggeser pekerjaan manusia. Tapi orang yang menguasai AI itu akan menggeser orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi apa? Kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Itu kan hanya dua dimensi, itu kan hanya tampilan. Dan bagaimana sebetulnya membuat itu tuh menjadi realitas itu test our key. Membuat pengalaman orang supaya bisa menikmati apa yang sudah dihasilkan dari AI itu test our part. Sementara menurut Agung Fauzi, fotografer asal Bandung pemilik Seas The Day Photography di Sterling, Virginia. Sentuhan personal akan selalu dicari dan ini tidak dimiliki kecerdasan buatan. Saya pakai AI juga untuk retouching atau kayak separation between subject and background. Mereka lebih menarik. Tapi harus dasarnya, fondasinya harus kuat dulu. Lightingnya harus kuat. Komposisinya harus kuat. Teknologi is good. Bikin hidup kita lebih nyaman. Tapi hubungan antara saya dengan klien saya itu sangat penting. Kalau saya dapat itu hubungannya benar, dapat foto yang benar juga. Dan apakah di Amerika hubungan itu lebih berharga daripada fotonya sendiri? Definitely, definitely. Mereka ingin, again, the connection, the energy, the aura. Di luar kecemasan akan AI, sebagai pendatang, diaspora Indonesia sudah menghadapi banyak tantangan dalam berkompetisi dan berkarir di Amerika. Tapi ketiganya sepakat, kemampuan analitis dan adopsi teknologi. Juga keterampilan layanan konsumen bisa jadi strategi dalam memilih bidang karir yang beresiko lebih rendah tergusur kecerdasan buatan. Dari Washington, D.C., Aryat Lebudianto, dan tim VOA. Ya, semoga tips tadi bisa memberi gambaran ya, pemirsa. Mungkin Anda yang berminat untuk melanjutkan pendidikan atau mencoba berkarir di Amerika Serikat. Nah, sehabis break, Randy Wicaksana akan kembali dengan liputan menarik lainnya. Jadi, stay tune di VOA Global Report. Kembali di New York City lagi, pemirsa. Teknologi kecerdasan buatan atau AI generatif seperti cat GPT semakin populer kini. Dan bahkan mulai mengubah masa depan pasar tenaga kerja. Sejumlah pihak khawatir, AI justru akan mengerus pekerjaan manusia dan mengakibatkan PHK massal. Tetapi pihak lain melihat kerja sama manusia dan AI justru bisa membawa masa depan yang lebih cerah. Kamu tim yang mana nih? Kita lihat liputannya berikut ini. Otomatisasi telah berdampak pada pekerja di dunia selama lebih dari satu abad. Dan ini menghancurkan dan juga menciptakan pekerjaan. Para ahli kini melihat ke depan untuk mencoba memprediksi bagaimana kecerdasan buatan generatif atau Gen AI akan mengubah cara manusia bekerja. Menurut Sanjay Paitnaik dari Brookings Institution, AI generatif kini masuk ke wilayah yang dulunya bergantung secara penuh pada manusia. Tapi menurut sejumlah pakar, ada juga masalah kekurangan tenaga kerja berkualifikasi. Menurut Suzanne Biller dari Federasi Robotika Internasional, AI hanyalah mengisi kekosongan. Kita juga melihat pekerjaan yang benar-benar berhenti kerjaan karena tidak ada yang mengatakan pekerjaan itu. Contoh yang bagus untuk itu adalah penelitian. Jadi kita menggunakan solusi robotik untuk menghentikan masalah itu dan sebenarnya masih menghasilkan pekerjaan yang diperlukan itu. Abigail Gilbert dari Institute for the Future of Work mengatakan, ada sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. Menurut Sean Daly dari Niagara University, AI akan tetap ada. Dan salah satu cara untuk bisa tetap bekerja adalah dengan menjadi ahli AI. People who understand the machine will have their abilities so tremendously magnified. Some of them are going to be content creators who can create unique pieces and unique forms from the text generators, the image generators, the video generators, and boy, the program generators. Untuk mencapai tujuan itu, Gedung Putih telah mengumumkan rencana meningkatkan jumlah spesialis kecerdasan buatan dalam Dinas Pemerintahan Federal menjadi 500 orang pada tahun depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Masih seputar kecerdasan buatan pemirsa, seniman dan pekerja kreatif lainnya di Amerika Serikat mengatakan karya mereka sudah mulai digunakan untuk membangun industri AI generatif bernilai miliaran dolar tapi tanpa kompensasi. Nah ini bisa segera berubah dengan usulan RUU DRS yang nantinya bisa memaksa perusahaan kecerdasan buatan atau AI mengungkap dari mana sumber mereka. Pekerja kreatif Carla Ortiz mendesain tokoh dan adegan untuk industri film dan TV. Carla disukai oleh klien karena keahlian dan gayanya yang khas. Ia terkejut saat mengetahui bahwa perusahaan generator gambar AI ternama dilatih menggunakan karya seninya dan sekarang sedang mensimulasikannya. Banyak sistem AI generatif dilatih menggunakan sejumlah besar teks dan gambar yang dikumpulkan dari internet tanpa izin atau sepengetahuan pemegang hak cipta. Ortiz adalah salah satu dari banyak pembuat konten dan pemegang hak cipta yang menantang praktik ini dalam serangkaian tuntutan hukum terhadap perusahaan AI. Perusahaan AI berpendapat bahwa mengambil data yang tersedia untuk umum dari internet adalah sah berdasarkan ketentuan penggunaan wajar atau fair use dalam undang-undang hak cipta AS. Di tengah proses hukum ini, Kongres AS sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan AI untuk mengungkapkan sumber dari setiap konten yang mereka gunakan. RUU tersebut dipandang sebagai langkah pertama menuju pemberian kompensasi kepada pemilik konten. Undang-undang didukung luas kelompok industri kreatif dan serikat pekerja yang mengadvokasi perizinan konten pelatihan AI. Profesor hukum Stanford, Mark Lamley, mewakili dua perusahaan AI dalam beberapa tuntutan hukum baru-baru ini. Dia mengatakan kompensasi adalah tujuan yang ideal, namun secara ekonomi tidak memungkinkan. Namun, undang-undang tersebut pengungkapan data penting karena alasan-alasan di luar kompensasi semata, kata pakar hukum teknologi James Grimmelman. Seperti banyaknya masalah hukum dan etika yang muncul dengan hadirnya AI, bagaimana dan kapan memberikan kompensasi bagi kreator yang karyanya digunakan sebagai landasan untuk melatih kecerdasan buatan masih dalam proses. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Demikian VOA Global Report, episode khusus soal kecerdasan buatan kali ini pemirsa. Jangan lupa saksikan lagi episode terbaru kami setiap minggunya di kanal YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Ujaksana kembali undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih telah menonton!